Gubernur Jakarta Anies Baswedan memarahi dan menjemur sebanyak 239 pejabat non-administrator pemerintah Provinsi Pemprov DKI yang bermasalah di halaman balai kota sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat pada hari ini, sehingga tanggal 10 Mei 2021. Ratusan ASN itu tidak melaksanakan instruksi kala mengikuti seleksi terbuka Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon 2. Ratusan ASN itu sebenarnya memenuhi persyaratan untuk mendaftar seleksi, namun mereka tidak ikut mendaftar padahal telah diberikan instruksi oleh Sekretaris Daerah Sekda, Maruloh Matali. Bapak-Ibu sekalian kita berada di lapangan ini berkumpul karena ketika Sekda mengeluarkan instruksi untuk seluruh jajaran yang memenuhi persyaratan untuk melakukan pendaftaran seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon 2, kata Angis di halaman balai kota DKI, Jakarta Pusat. Ditemukan ada 239 pejabat non-administrator yang memenuhi persyaratan, tapi tidak mendaftar seleksi terbuka, kata dia. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, mendikbud itu mengaku kecewa dengan ratusan anak buahnya yang tidak disiplin dan taat instruksi. Malu sesungguhnya kami, saya ingin sampaikan di sini, kami malu sesungguhnya. Malu kenapa? Ada instruksi tidak dilaksanakan, ujarnya. Dia meminta apabila mereka tidak bisa melaksanakan instruksi, seharusnya menyampaikan alasannya. Bukan cuma dia melalu berharap tidak diketahui, berharap tidak dianggap sebagai masalah. Itu namanya tindakan tidak bertanggung jawab, ucapnya. Anies meminta agar jajarannya menjalankan budaya disiplin dan jangan dibiasakan mengabaikan instruksi. Harap ini dicampkan, harap jadi pelajaran, dan harap jangan diulang, kata Anies, hirto.id wakakakak kaya ikan asin aja ya mas bro.